Gegara Tak Beri Jalan, Sopir Truk Dianiaya Ajudan Bupati Kubar Sebuah rekaman yang menunjukkan aksi pemukulan oleh seorang Ajudan Bupati Kutai Barat terhadap seorang sopir truk kelapa sawit. Video ini terekam oleh seorang warga yang menyaksikan peristiwa tersebut di Jembatan Kinong, Kubar, Kalimantan Timur, pada Rabu, 20 Desember 2023. Dalam rekaman tersebut, terlihat seorang pria mengenakan baju merah dan celana hitam, yang diduga sebagai Ajudan Bupati Kutai Barat, melakukan tendangan kepada sopir truk kelapa sawit setelah memaksanya keluar dari pintu truk. Sopir truk tersebut terlihat pasif dan tidak memberikan perlawanan. Tindakan pemukulan yang telah viral ini juga dilihat langsung oleh Bupati Kubar, Francisco Saferius Yapan, yang berada di lokasi kejadian. Kemeja merah yang dipakai sang Bupati pun menjadi sorotan netizen lantaran terdapat logo salah satu partai politik terkemuka. Menurut penjelasan dari Bupati Kubar, pemukulan tersebut terjadi karena sopir truk sawit tidak memberi jalan kepada rombongan yang baru kembali dari sosialisasi di Tanjung Isui, Kecamatan Bongan. Rombongan tersebut adalah dari Bupati Kubar DPC-PDIP yang menggunakan mobil dinas. Sopir truk sawit diduga sengaja mendekati mobil Bupati Kubar, hampir menyebabkan kecelakaan. Bupati Kubar, FX Yapan, mengungkapkan kekesalannya terhadap perilaku sopir truk sawit tersebut, menyatakan bahwa truk-truk sawit seringkali mengancam keselamatan pengguna jalan lain karena tidak mengikuti aturan lalu lintas. Yapan menyatakan bahwa dia akan mencari perusahaan kelapa sawit yang memiliki truk tersebut dan meminta agar perusahaan tersebut tidak lagi menggunakan jalan umum untuk beroperasi. Yapan juga mengakui bahwa dia tidak memiliki informasi mengenai keadaan korban yang menjadi korban pemukulan oleh ajudannya. Ia menyatakan bahwa tindakannya hanya sebatas untuk memisahkan mereka dan mencegah situasi semakin memanas. Tindakan pemukulan tersebut mendapatkan kritik dari penduduk sekitar yang menggambarkannya sebagai tindakan brutal dan tidak pantas untuk menjadi tontonan masyarakat. Apalagi sekelas pemerintah daerah yang seharusnya memberi contoh yang baik. Tindakan pemukulan tersebut mendapatkan pemerintah daerah yang mencari perusahaan tersebut dan mencari perusahaan tersebut dan mencari perusahaan tersebut. Jalan seperti ini tidak bisa, dia menyelip-nyelipkan. Tindakan pemukulan tersebut mendapatkan pemerintah daerah yang mencari perusahaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.